Intro Anggota DPRD Kota Palangkaraya mendorong Pemko untuk memperbanyak gerai vaksinasi. Selain tersebut, diperlukan juga inovasi sehingga target vaksinasi anak dapat dipercepat. Mengingat kondisi psikologis anak berbeda dengan orang dewasa. Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Ruselita, mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk lebih berinovasi. Tujuannya agar percepatan program vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun dapat optimal. Pemberian suntikan vaksin dimaksudkan untuk meningkatkan imunitas tubuh anak-anak sebab mereka merupakan golongan rentan terhadap penularan virus COVID-19. Terlebih varian baru Omikron yang lebih cepat menyebar. Menurut Ruselita, berbagai tantangan muncul dalam percepatan vaksinasi bagi anak, mulai dari kesediaan orang tua, kesediaan anak, hingga jumlah keikutsertaan anak yang perlu meningkat. Menghadapi fenomena ini, hendaknya Pemko bisa melakukan inovasi, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendorong anak didik untuk mau divaksin. Salah satu tips inovasi misalkan memperbanyak gerai-gerai vaksinasi yang terkhusus diperuntukkan bagi anak, menyediakan gerai-gerai vaksinasi di sekolah, mall, retail modern, atau tempat-tempat yang dimudahkan warga atau anak-anak untuk mengunjunginya. Ruselita juga menyampaikan inovasi lainnya seperti membuat acara yang mampu menarik minat anak-anak, serta menarik antusias anak untuk mengikuti vaksinasi. Misalkan acara dibalut dengan menyediakan door price atau bingkisan-bingkisan. Menurut Ruselita, stimulan itu bisa saja dilakukan walaupun mungkin tidak di semua tempat. Cara seperti itu setidaknya bisa mengurangi rasa takut anak-anak ketika divaksin. Banyak pula instansi yang sudah mencoba untuk membuat lokasi vaksinasi dengan suasana tematik, seperti taman bermain, agar anak dapat nyaman dan rileks. Hal tersebut merupakan langkah yang sangat bagus, karena anak-anak bermain dan tentu ketika saat divaksin mereka merasa lebih rileks karena bisa sambil bermain. Ruselita juga menyarankan, Pemerintah lebih gigat lagi dalam mempercepat pelaksanaan vaksin bagi anak, terutama dengan cara mendatangi langsung atau jemput pola ke tempat terpencil atau pelosok. Dari Kota Polangkeraya, Surya Adiwinata melaporkan.